Halo teman-teman, selamat datang kembali di DIY Holik Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena akan ada video-video menarik lainnya. Di video kali ini kita akan mengadakan Shopee Haul. Nah, barang-barang yang kita beli kali ini adalah barang-barang untuk memulai quilling ya. Aku beli di dua toko yang berbeda ya, happyinstore.id dan everythinggooddone.id. Toko pertama namanya Happy Instore. Yuk kita buka dulu. Barang pertama ini quilling board, harganya Rp 30.000.000. Bagian yang di tengah ini untuk menaruh besi-besinya untuk membentuk petal-petal yang unik. Nah, di bagian kanannya ini tempat untuk menyimpan besi-besinya, jadi aman dibawa kemana-mana. Nah, besi yang ada bolongan di tengahnya ini untuk memulai quillingnya ya, lalu disambungkan dengan besi-besi lainnya. Nanti aku buatin tutorial model-model quilling yang bisa dibuat dengan papan ini ya. Ditunggu. Nah, selanjutnya aku beli kertas berwarna coklat ukuran 5 mili. Ini harganya Rp 17.000.000. Nah, toko kedua namanya everythinggooddone.id. Di toko kedua aku beli lumayan banyak nih. Oh iya, kedua toko ini dari luar negeri ya dikirimnya. Jadi nunggunya mesti sabar. Packingnya aman banget, ada bubble wrap lagi di bagian dalemnya. Barang pertama yang aku beli adalah kertas quilling warna-warni ini. Nah, kertas ini aku beli beda ukuran ya. Aku beli yang ukuran 3 mili dan 5 mili. Kalau dilihat sekilas, kayaknya warna yang ini lebih lengkap ya. Yang 3 mili harganya Rp 13.000.000. Dan yang 5 mili harganya Rp 20.000.000. Barang selanjutnya adalah botol lem. Botol lem ini aku beli soalnya ujungnya kecil banget. Jadi ntar kita ngelemnya lebih presisi. Nggak berantakan pas ngelem kerjaan kita. Selanjutnya adalah jarum quilling. Tapi ini bisa muter sendiri. Jadi kita nggak capek muterin kertasnya secara manual. Alat ini harganya Rp 37.000.000 ya. Jarum ini pakai baterai AA ya. Yuk kita cobain gimana hasilnya. Kertasnya dimasukin ke bagian tengah jarum. Lalu tinggal kamu pencet tombolnya. Terus dia ngegulung sendiri deh. Praktis banget sih alat ini. Barang selanjutnya adalah papan quilling. Harganya Rp 34.000.000. Nah, papan ini ada banyak banget bentuknya. Ada lingkaran, segitiga, hati, dan lain sebagainya. Yuk kita cobain ya gimana cara pakainya. Pertama-tama kamu gulung dulu kertasmu. Lalu tinggal kamu masukin dan sesuaikan aja kecetakannya seperti ini. Gampang banget kan? Barang selanjutnya adalah cetakan 3D untuk quilling. Alat ini harganya Rp 20.000.000. Nah, ini sebenarnya sama fungsinya kayak papan sebelumnya. Tapi kalau di papan sebelumnya itu 2 dimensi, di papan ini hasilnya jadi 3 dimensi guys. Kalau kalian mau nanti aku buatin tutorial khusus untuk alat-alat ini ya. Nah, barang selanjutnya adalah pinset. Pinset ini aku beli satu set ya, soalnya bentuk dan ukurannya macem-macem. Pinset ini aku beli seharga Rp 20.000.000. Selanjutnya adalah sisir untuk quilling. Sisir ini juga ngebantu kita untuk bikin quilling yang bentuknya lucu-lucu. Ditunggu ya tutorialnya. Sisir ini aku beli seharga Rp 23.000.000. Barang selanjutnya adalah krimpler. Krimpler ini untuk membuat tekstur di kertas kamu ya. Ada 2 pilihan teksturnya, ada yang lebih besar dan lebih kecil. Tinggal kamu pilih aja kamu mau pakai yang mana. Kertasnya tinggal kamu masukin dari sisi ini, lalu kamu putar tuasnya. Terus kertas kamu akan jadi seperti ini deh. Selanjutnya adalah jarum quilling, tapi yang manual. Nah, nggak semuanya bisa dipakaiin alat yang otomatis ya. Jadi nanti akan ada beberapa model yang perlu diputar manual. Jadi walaupun kamu udah beli yang otomatis, mesti tetap ada yang manual ya. Harganya Rp 8.000.000. Nah, sampai disini aja haul kali ini ya. Produk-produk ini adalah produk-produk yang bisa kalian beli untuk memulai quilling art. Komen di bawah ya kalau ada rekomendasi haul-haul lain yang kalian mau. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.